. Kegiatan bakti sosial menjelang imlek dilaksanakan di Vihara Yansen Biosewan Kecamatan Neglasari Kota Tanerang bersama Pangdam Jaya Majen TNI Dudung Abdurrahman memberikan seribu masker dan seribu lima ratus paket sembako untuk Vihara Yansen Biosewan Serta Mas Kida Kota Tanerang meresmikan rehabilitasi atau renovasi yang ada yang sempurna Yang sekarang sudah dibuat menjadi lebih baik Dan pada hari ini juga saya memberikan bantuan sosial kepada masyarakat korban COVID-19 Dan pada hari ini dengan menyediakan juga kegiatan-kegiatan lain Pemberian sembako dan pemberian masker ke masyarakat di wilayah Kota Tanerang Ini kenapa kita berikan? Karena masyarakat saat ini dengan adanya peningkatan COVID-19 ini Banyak yang memerlukan masker dan seribu serta bantuan-bantuan lainnya Ini bermanfaat untuk tetap menjalankan protokol kesehatan Saya pandang dulu beberapa wilayah Ya khususnya di Kota Tanerang ini Ya memang tidak sebegitu banyak ya korban publik Karena memang kesadaran masyarakat di wilayah Kota Tanerang ini Buatnya sudah sangat baik sekali Namun tetap kita sampaikan bahwa disamping korbannya COVID-19 Ada juga korban-korban karena memang dengan adanya COVID-19 ini Masalah perekonomian pun sebetulnya tergantung Oleh karenanya apabila ada keluarga, masyarakat yang berpapar COVID-19 Pasti akan berdampak kepada perekonomian keluarga atau masyarakat itu sendiri Oleh karenanya bagi yang berpapar kami berikan bantuan Sehingga memudahkan untuk mereka yang berpapar Tidak melakukan kegiatan-kegiatan keluar Sehingga segala ekonomi bisa dilakukan di rumah Saya berharap dengan diri setingkannya Kembali jahat raya sendiri Mudah-mudahan ini menjadi berkah bagi kita semua khususnya Selanjutnya saudara-saudara kita yang beragama Buddha dan mempucu Sehingga semakin memperkembal kegimanan dan kemampuan kepada Tuhan yang mahu besar Dan lebih meningkatkan kemampuan itu kegiatan-kegiatan kepada masyarakat Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada lupa wali kota yang mendukung penuh Dengan meskidah di wilayah agar ini Sehingga telah laksananya kegiatan renovasi biara bersama Kegiatan hari ini pertama yaitu satu Bapak Pandang Jaya Membuka sembako untuk masyarakat di sini 1.500 Itu kita mengucapkan terima kasih sama Bapak Pandang Jaya Juga Bapak Wali Kota yang sudah menghadiri semuanya Semuanya dibilang bapak-bapak yang hadir di sini lah Dari kepolisian, dari tentaranya Pertama itu acaranya Kedua emang emang punya cita-cita yang sudah lama Karena ini bionya kan hadir di sana Karena ini kita pemudaran ya Pembesaran Kita ada acara itu tanda tangan Namanya Sembilang Wali Kota, Bapak Pandang, Terut Kores, dan yang lain Dandim ya Ya Pak Dandim Jadi Insya Allah acara ini luar biasa ya Suksesnya Semua juga mengucapkan terima kasih semua Dari bapak-bapak yang sudah hadir di sini ya Itu acaranya Kalau acara imlek Karena agak kendamit seperti ini Kita paling habis sembahyang Ya langsung pada pulang Jadi sembahyang pun maksudnya gak banyak-banyak paling Satu dua Oh gantian bergantian Saring bergantian Setelah pembagian sembako oleh Pandang Jaya Arief selaku Wali Kota Tangeran Meresmikan patung tanganan prasasa yang didatangkan langsung dari Tiongkok TV Online Megapolitan Pos Aldo dan Hasan melaporkan Dan także G Cindy Tunggok